...yang teman-teman bisa ekspor. Oke, kita lanjut selanjutnya kepada Pak Ali Imran. Halo, Bapak. Halo. Oke. Iya, halo. Oke, monggo Bapak untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ezron, Pak Arinto, Bu Ayu, dan Bapak-Ibu dosen jurusan hukum, Pak Emri. Assalamualaikum, Pak Emri. Ketemu lagi nih. Sukung, Pak Emri. Iya, semuanya, Pak Emri. Iya, bangis itu. Oke, rekan-rekan semuanya. Terima kasih juga kesempatan dari jurusan hukum. Kita berbagi, berdiskusi terkait dengan PKM. Tadi sudah komprehensif ya, dijelaskan oleh Pak Emri. Mulai dari dasar dari kegiatan ini, kemudian secara overall juga sudah dijelaskan, terutama terkait dengan karakteristik dari masing-masing skim. Dari delapan skim yang disiapkan, yang secara umum itu dibagi menjadi tiga. Jadi yang pertama adalah PKM lima bidang. Jadi mulai dari PKP, baik itu PE, PSH, kemudian K, M, T, dan KC. Kemudian ada PKM karya tulis, yang terdiri dari PKM AI dan PKM GT. Dan kelompok skim yang ketiga adalah PKM GFK. Jadi dari delapan skim itu, terbagi atas tiga kelompok besar. Kalau tadi sudah dijelaskan secara komprehensif, saya hanya menambahkan saja ya sedikit, sehingga nanti waktunya kita bisa pakai untuk diskusi. Sudah muncul teman-teman? Screen-nya? Aman, Pak Ali. Oke, thank you. Saya full screen ya. Baik, mau diizinkan teman-teman semuanya, saya akan berbagi terkait dengan PKM, sesuai dengan undangannya adalah kita akan membahas tentang PKM GT. Tadi sudah dijelaskan, disinggung oleh Pak Kacur dan juga Pak Hembri, mengapa kemudian PKM itu menjadi penting. Jadi saudara yang saat ini belajar di level perguruan tinggi, tuntutan saudara bukan hanya sekedar akademik knowledge, bukan hanya sekedar pengetahuan akademik, dan juga berpikir kritis, tetapi juga komunikasi dan managerial. Dan empat kemampuan ini semuanya terangkum di dalam program kreativitas mahasiswa. Jadi semuanya sudah terangkum di sini semuanya. Mengapa kemudian PKM itu menjadi sangat penting adalah dalam rangka untuk mencapai empat kompetensi ini. Sebagai mahasiswa dan nanti saudara dalam lulusan perguruan tinggi. Maka dalam rangka itu pula program kreativitas mahasiswa itu diadakan. Kalau tadi disinggung oleh Pak Esron, bahwa ini adalah ajang yang sangat bergensi. Ini adalah pertemuan para ilmuwan level diploma dan sarjana di seluruh Indonesia. Selain itu, bagi saya ini adalah simbol prestis. Jadi artinya kalau saudara itu lolos di Danai saja, di level jurusan, fakultas, bahkan universitas, saudara itu menduduki serata yang tinggi dalam konteks akademik mahasiswa. Belum lagi ketika saudara nanti dinilai layak untuk maju sebagai salah satu finalis PINAS. Ini menjadi prestis yang sungguh luar biasa. Serata saudara sudah masuk pada level serata atas dari mahasiswa pada umumnya. Sehingga bagi saya ini sangat bergensi. Bukan hanya sekedar saudara bisa terkumpul di PINAS, secara nasional saudara diakui, tetapi serata saudara secara otomatis akan meningkat. Serata keilmuan saudara. Ini tujuan PKM, menumbuhkan dan mewajahi, mewujudkan ide kreatif. Jadi memang sebagai akomodasi terhadap ide-ide kreatif, inovatif. Dan tentunya nanti menjadi pribadi yang taat terhadap aturan. Karena memang salah satu penilaian pertama seleksi awal dari proposal PKM atau karya tulis dalam PKM ini adalah administratif. Jadi kalau administratif itu yang pertama. Maka dalam seleksi di level fakultas maupun universitas, terutama di universitas, universitas diberikan kewenangan oleh Belmawa untuk melakukan seleksi internal yang disebut sebagai seleksi tahap satu. salah satunya adalah untuk merampungkan soal administratif. Yang kedua sebenarnya kalau di kami di penalaran UNESA, juga melihat tingkat kreatifitasnya. Jadi ketika nanti di-upload itu benar-benar memenuhi syarat. Bukan hanya sekedar memenuhi kuantitas 700 proposal untuk PKM lima bidang sebagai konsekuensi daripada klaster satu. Selain itu juga untuk mengembangkan higher order thinking skill dari saudara semuanya. Ini tadi jenis PKM, sudah. Nah, Universitas Negeri Surabaya sejak tahun 2018 kita masuk pada klaster satu. Secara kuantitas konsekuensinya adalah kita harus memenuhi standar minimal yang harus di-upload. Standar minimal yang artinya adalah jumlah maksimal yang bisa di-upload. 700. 700 itu maksimal untuk PKM lima bidang. Tetapi bagi kami memang tidak mudah ya untuk menentukan 700 judul proposal PKM lima bidang untuk di-upload di simbel mawa. Itu melalui proses yang cukup panjang. Mulai dari fakultas, kemudian terakhir di tingkat universitas. Termasuk juga PKM KT, baik itu WAI maupun BD, targetnya 75. Dan PKM GFK ini sebenarnya kita besar ya. Cuman sampai dengan tahun ketiga saat ini, di 2020. Di 2020 kemarin kita kesulitan sekali untuk menemukan 100 judul video dalam PKM GFK. Selain ini memang relatif baru, mungkin penguasaan tersebut pola atau karakteristik GFK itu yang mungkin masih perlu dipelajari. Sehingga nanti kalau kami di penalaran, termasuk di PKM Center, ini juga akan menjadi salah satu fokus garapan kami terkait dengan produksi video yang memang layak untuk di-submit atau dikirim ke bel mawa untuk GFK. Artinya kesempatan GFK itu semakin besar. Karena ini baru tahun ketiga ya, 2020 ini berarti tahun ketiga. Dan perlu dipahami, saudara, bahwa bagi saudara yang nanti kemudian dinyatakan layak lulus monitoring evaluasi atau review di tingkat universitas, maka kewajiban saudara untuk upload di simbel mawa. Karena memang masalahnya mahasiswa UNESA itu setelah dinyatakan lolos, layak, menjadi 700 besar judul PKM Bidang misalnya, kadang beberapa itu lepas. Kadang beberapa lepas. Kalau tidak dikawal benar, tidak dikerangkeng benar, itu mesti lepas. Kalau lepas, kesulitan kita adalah untuk memenuhi standar ini. Karena kalau tidak dipenuhi, maka ini akan berdampak negatif terhadap lembaga. Jadi ini persoalan kelembagaan, saudara. Bukan hanya persoalan personal mahasiswa, tetapi ini sudah ngomong persoalan kelembagaan. Jadi kalau Dikti sudah mempercayakan Universitas Negeri Surabaya untuk naik peringkat ke klaster satu berdasarkan penilaian klasterisasi perkuruan tinggi, terutama kegiatan-kegiatan bidang kemahasiswaan yang terekam di dalam singkat Mawa itu, maka ini konsekuensi logis dari nilai yang sudah kita hasilkan, peringkat UNESA yang sudah kita hasilkan. Salah satunya ini. Maka ini konsekuensi kelembagaannya harus dipatuhi. Jangan sampai kemudian dilewer. Sudah lolos di universitas, dibandingkan teman-temanmu yang ternyata belum lolos, tetapi dia punya motivasi, tetapi yang sudah lolos justru motivasinya menurun, tidak meneruskan, ini membahayakan secara kelembagaan. Bukan hanya personal. Saya katakan ini berdampak luas terhadap lembagamu sendiri. Ya, ini UNESA. Maka harus konsisten, komitmen, ketika saudara nanti dinyatakan lolos, review di tingkat universitas, ini berarti saudara punya kewajiban untuk upload, ya. Apapun kondisinya. Karena ini berkesan. Baik. Ini peringkat kita di PIMNAS 2019. Jadi, yang lolos ya. Yang lolos PIMNAS 2019 di Udayana, tahun yang lalu, kita masuk dalam kelompok 9, ya. Di klaster 9. 9 itu ada UM, kemudian ada Universitas Andalas. Kita sama-sama meloloskan 9 kelompok. Nah, mudah-mudahan tahun ini dengan 50 kelompok yang didanai untuk PKN 5 bidang, mudah-mudahan bisa lebih dari 9. Insya Allah kita tunggu saja, mohon doanya, supaya dari 50 itu bisa lolos lebih dari 9. Ini peringkat kita yang lolos didanai kemarin. Jadi, ada 50. Kita bersama dengan UPI, ya. Di daerah Tanya UPI, sama Universitas Budayana, ya. Universitas Budayana. Kita masuk di jajaran 17 besar dengan raihan 50 proposal yang berhasil di dana. Nah, ini kita prosesnya kemarin sudah pendampingan, kemudian sampai monef eksternal, dan selanjutnya terakhir, tanggal 26 adalah upload laporan akhir. Mudah-mudahan nanti tanggal 30 sudah diumumkan. Siapa saja finalis yang lolos di BIMNAS. Sebagai informasi, saudara, sepanjang penyelenggaraan BIMNAS yang saya ketahui mulai dari tahun 2016 sampai 2019, ya, kemarin, mahasiswa jurusan hukum, itu sudah ada beberapa yang lolos ke BIMNAS, ya. Yang pertama di 2016, ada kelompoknya Punco dan kawan-kawan, lolos di BIMNAS tahun 2016, waktu itu di IPB, ya, di IPB Bogor. Kemudian tahun 2017, sebagai anggota kakak-kelas saudara atas nama Dila Nurviana Astanti, angkatan 2016. Dan Alhamdulillah di 2020 ini, ada satu kelompok yang juga lolos di danai, kelompoknya Diki Prasetyo dan kawan-kawan. Nah, mohon doanya supaya nanti Diki dan kawan-kawan bisa lolos sampai ke BIMNAS, ya. Jadi bisa ketemu Pak Ebril lagi di UGM meskipun melalui virtual. Ini ada data, proposal PKM yang lolos didanai untuk UNESA, di level UNESA. Saudara, Alhamdulillah, di tahun 2020, FISH meloloskan 6 proposal yang didanai. Terdiri dari 4 proposal PKM pengabdian masyarakat dan 2 proposal penelitian sosial humaniora, di mana tahun sebelumnya kita hanya meloloskan 0, ya. Kalau 2019, kita 0. Jadi ini datanya seperti ini. Di tahun 2017, kalau 2016, kita lolos 3. Ini data 2017 sampai 2020. Kalau di 2016, FISH meloloskan 3. Satu dari KIO, satu dari SOSIO, satu dari Hukum, kemudian satu yang lolos ke BIMNAS, dari Hukum. Kemudian 2017, hanya satu dari ilmu komunikasi, lolos ke BIMNAS juga. Kemudian 2018, ada 3. Satu dari SOSIO, dan dua dari komunikasi, dan satu lolos BIMNAS. 2019, 0. Meskipun dari visa, hanya sebagai anggota. Ada yang sebagai anggota, yang lolos BIMNAS, tetapi hitungannya ini sebagai ketua. Jadi ini menjadi penting, saudara. Jadi hitungannya ini itu adalah berdasarkan ketua penulis, ketua proposal. Jadi yang dihitung itu adalah atas nama ketua. Jadi ketuanya dari pro di mana, dari fakultas mana, itu yang dihitung. Kemudian di tahun 2020, kita lolos di danai 6, untuk FBSA. Dan satu dari hukum. Satu dari hukum, lainnya satu dari hukum, kemudian dua dari D3AN, dan sisanya tiganya dari BPK. Ini tren penerimaan danai hibat BKM Bidang Muneza, memang akan dinamis. Di tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, memang naik turun. Tapi Alhamdulillah ini di tiga tahun terakhir, 2017 sampai 2020, kita di level 50-an yang didanai. Untuk yang, ini untuk PKM, AIGT, dan KFK, kalau tadi 5 bidang, PKM, KT, dan KFK, di 2019, FBSA meloloskan 5, yang mendapatkan insentif, baik itu istilahnya kalau PKM, KT, dan KFK itu insentif. Jadi untuk AIGT insentifnya 3 juta, kemudian KFK insentifnya 4 juta. Tetapi tidak ada kegiatan seperti halnya PKM 5 bidang. Jadi yang perlu saudara pahami, kalau PKM 5 bidang itu, saudara bikin proposal, kemudian dinyatakan layak didanai, maka saudara harus menjalankan kegiatan sesuai dengan isi dari proposal. Kemudian dinilai, dimonef, sampai ditentukan ke BIMNAS. Kemudian yang AIGT dan KFK itu bentuknya adalah insentif. Tadi sudah dijelaskan Pak Embri, hanya dapat insentif saja, atau insentif sekaligus dipanggil ke BIMNAS. Kemudian ini tren di UNESA, turun ya, turun ini sampai dengan, jadi 4 tahun terakhir kita turun, dari 2, 3, kemudian terakhir 17, meskipun secara peringkat 3 tahun berturut-turut kita masuk dalam 3 besar. Jadi kalau di peringkat secara nasional, 3 tahun berturut-turut kita masuk 3 besar, tetapi kalau dari sisi kuantitas, proposal yang mendapatkan, sorry, karya tulis yang mendapatkan insentif, itu kita turun. Ini refleksi bagi kita semuanya. Ini secara rinci mulai 2016, angkanya sampai dengan 2020 per fakultas yang didanai. Untuk tahun 2020 ini kita 6, ini kita lihat fakultas kita, mulai dari 2016, 2017, 2018, sampai dengan 2020 ini. Ini untuk PKM 5 bidang. Nah, data berikutnya adalah PKM, KT dan GFK. Visa 11142. Ini sampai terakhir. Nah, ini yang kita 12 perguruan tinggi peraih insentif terbanyak. Kita mendapatkan penghargaan, apresiasi dari Belmawan Femeniku. Nah, ini yang mungkin ditunggu bagi saudara, sesuai dengan amanah rektor, yang dituangkan dalam surat keputusan rektor Universitas Negeri Surabaya tentang pemberian penghargaan kepada mahasiswa UNESA delegasi Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Di dalam surat keputusan ini, dalam poin kedua, dijelaskan bahwa penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 terkait dengan mahasiswa yang lolos ke PIMNAS berupa penyetaraan dengan skripsi atau tugas akhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, artinya selain saudara mendapatkan reward reward dalam bentuk uang tunai, jelas itu ya. Kemudian saudara akan diberikan ganjaran dengan penyetaraan skripsi melalui aturan yang berlaku tentunya. Ini salah satu, mungkin tidak tahu ya, apakah ini kabar, sama sebagai kabar gembira ya, bagi saudara. Artinya nanti kalau lolos BIMNAS, maka sesuai dengan amanah rektor, meskipun ini 2019, nanti 2020 juga akan ada atau dikeluarkan SK terbaru terkait dengan yang lolos BIMNAS. Jadi, nanti ini menunggu delegasi UNESA yang lolos ke BIMNAS. Jadi, mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi saudara, supaya saudara bisa menampilkan nanti yang terbaik. Ini angkatan 2019-20 ya, dan sebagian 2018. Ini kesempatan saudara, 2018 masih ada kesempatan, 2019-20 apalagi. Ini kesempatan bagi saudara untuk berlomba-lomba, untuk menyusun karya tulis maupun proposal BKM yang berkualitas. Harapannya tentunya bukan hanya sekedar didanai saja atau mendapatkan insentif, tetapi harapannya yang paling jauh adalah lolos BIMNAS sekaligus meraih medali tentunya. Nah, saudara-saudara semuanya di fakultas kita, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, sejak tahun 2019, berangkat dari pengalaman 2016 sampai dengan 2018 terkait dengan dinamika mahasiswa di kegiatan pekan, kreatifitas mahasiswa, maka secara kelembagaan bidang kemahasiswaan dan alumni, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum ini sudah memiliki PKM Center. Jadi kami di fakultas sudah memiliki PKM Center, saudara, ini adalah sebuah pusat kegiatan ilmiah kemahasiswaan di selingkung Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum yang bergerak di bidang program kreatifitas mahasiswa, termasuk riset dan kewirausahaan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan PKM, kemudian penelitian dana kebijakan fakultas, penelitian mahasiswa LPPM, termasuk program mahasiswa wirausaha, kemudian KBMI, dan seterusnya itu, nanti kita dirangkum di dalam wadah yang kita sebut dengan PKM Center. Saudara, monggo nanti kalau sudah kondisi normal, bisa berkunjung, bisa diskusi di ruang PKM Center yang ada di gedung I5 lantai 1. Saudara bisa mampir ke sana, diskusi, mungkin untuk sementara waktu bisa diskusi virtual dengan Bu Ayu, dengan saya, kebetulan Bu Ayu juga salah satu pengurus PKM Center, dengan beberapa teman-teman dosen Pembina Ormawa yang lain. Monggo nanti bisa dimanfaatkan, kebetulan kita juga sudah banyak alumni PKM dan juga alumni PIMNAS, nanti kita bisa saling pikiran, monggo bisa kita manfaatkan. Sehingga nanti kegiatan yang kaitannya dengan PKM, riset dan kewirausahaan itu semuanya diakomodasi oleh PKM Center. Jadi nanti ada informasi apapun, nanti ada di PKM Center, kemudian terkait dengan administrasi, manajemen administrasi, dan seterusnya, semuanya akan disupport oleh PKM Center. Tadi terkait dengan PKM GT dan PKM AI juga sudah disukung oleh Pak Hempri. Ini sudah, nanti ada beberapa yang perlu saya tambahkan. Nah, ini yang mungkin tadi belum sempat disampaikan oleh Pak Hempri. Kalau saudara nanti ingin menulis PKM gagasan tertulis, ini belajar ya, lesson run dari beberapa permasalahan administrasi. Yang pertama adalah tidak ada tanda tangan dan stempel basah. Jadi tadi sudah disinggung, tanda tangannya basah, stempelnya basah, kemudian di-scan baru di-upload. Bukan tanda tangan atau stempel sekenan. Kemudian yang kedua, formatnya yang keliru. Terkadang banyak yang menggunakan format PKMP. Padahal PKM GT itu formatnya sangat spesifik. Kemudian biodatanya yang tidak ada atau tidak lengkap, termasuk tidak ada tanda tangan, baik itu anggota tim maupun dosen pendampingnya. Nah, ini perlu di, ya karena terburu-buru atau kadang biasanya kalau mahasiswa begini ya, baru jadi begitu, mendekati deadline, terus kemudian minta salah satu dosen untuk, Bu, Pak, jadi pembimbing saya ya. Jadi nodong, istilahnya ya. Nah, itu akhirnya kejadiannya seperti ini. Jadi yang namanya proses pendampingan atau pembimbingan itu berkelanjutan. Jadi jangan hanya sekedar, jangan sampai, jangan sampai kemudian mendekati deadline, saudara nodong-nodong Bapak Ibu dosen untuk menjadi pendamping, hanya gara-gara butuh CV kalau tanda tangan nih. Nah, ini yang mohon untuk diindari ya. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Ya, kalau memang berniat, niat imsung memang berniat dari awal untuk menulis proposal dan karya tulis PKM, maka dari awal juga harus sudah di minutes ya, timeline-nya harus sudah jelas. Kapan saya mendiskusikan ide, kapan saya harus bimbingan, kapan saya menulis, kapan saya mengumpulkan bahan, dan seterusnya itu sudah harus melalui perencanaan yang matang. Saran saya begitu. Jadi tidak ujuk-ujuk, tiba-tiba kemudian jalur tanah-tanah. Nah, itu jenengi nodong. Kemudian jumlah halaman dan persyaratan yang lain. Kemudian terkait dengan gagasan yang penting, karena bobotnya 40%. Yang pertama adalah gagasannya itu sangat sederhana. Tidak futuristik. Tadi disinggung Pak Henry bahwa PKM GT itu harus, bukan hanya sekedar kreatif sebagai konsekuensi dari program PKM, tetapi harus futuristik. Artinya jauh ke depan. Kalau gagasan itu kira-kira bisa diimplementasikan dalam waktu setahun, lima tahun, itu bukan futuristik. PKM GT itu menghendaki adanya gagasan futuristik yang baru bisa diimplementasikan 10, 15, atau 20 tahun ke depan. Jadi imajinasinya itu sangat futuristik. Kemudian ini yang perlu saya ingatkan, topik berulang. Terkadang biasanya mahasiswa-mahasiswa itu belajar, bagus ini ya awalnya, belajar dari judul-judul sebelumnya, oke, bagus ini. Tetapi kemudian yang dimodifikasi itu hanya, yang diganti itu hanya tempatnya saja. Fokusnya itu sama. Fokusnya sama, sehingga diganti itu tempatnya saja. Nah, ini bukan ATM namanya ya. Ini memang kompilasi. Jadi ini bukan amati, diru, dan modifikasi. Ini jeningi benar-benar miru. Kalau hanya sekedar diganti tempatnya saja. Ini hati-hati ya. Kemudian, tidak ada solusi yang ditawarkan sebelumnya. Dan seterusnya. Terus sumber informasi. Satu, out of date ya. Jadi sumber-sumber yang sangat usah. Maka disarankan untuk referensinya, itu gunakan referensi primet. Referensi primet itu adalah jurnal. Jurnal. Yang kedua adalah, kalau itu teori, maka dari buku-buku primer. Buku-buku primer. Misalnya kalau konsep atau teori hukum, yang menulis atau yang menggagas ide tentang konsep atau ide hukum itu siapa? Telusur buku aslinya. Yang primer yang tulis. Jangan yang sekunder. Gunakan yang primer. Atau referensi sangat minim, referensinya banyak, tetapi tidak digunakan dalam pembahasan. Nah, ini penyakitnya mahasiswa biasanya ya. Jadi di bab tinjuan pustaka itu, wah, melebihi pembahasan. Misalnya. Kalau saya lihat deskripsi itu ya. Jadi kalau deskripsi, biasanya penyakitnya itu adalah, bab dua itu, jumlah halamannya lebih banyak dibandingkan jumlah halaman di pembahasan. sehingga seperti di situ kayak hand-out begitu. Jadi seperti hand-out ya. Tumpukan-tumpukan kepustakaan di situ. Tetapi kemudian masih minim digunakan dalam pembahasan atau analisis. Akhirnya kemudian ya ditumpuk begitu saja. Itu juga nggak bagus. Apalagi proposal maupun karya tulis dalam PKM ini dibatasi halamannya hanya 10 halaman. Jadi benar-benar padat menjelaskan terkait dengan isu yang akan dibahas. Baik itu terkait dengan kepustakaan maupun terkait dengan pembahasan. Permasalahan kesimpulan, inti gagasan yang diajukan, inti gagasannya tidak dicantumkan di dalam simpulan. Kemudian teknik implementasinya, kira-kira kelayakannya seperti apa juga tidak dijelaskan. Ini biasa permasalahan umumnya. Dan prediksi hasil kaitannya dengan manfaat dan dampak dari implementasi gagasan disebut. Nah itu harus secara eksplisit dijelaskan di PKM-GD. Kesimpulan dari PKM-GD. Ini beberapa contoh. Posternya saja yang saya tampilkan. Beberapa contoh. Saya tadi disinggung terkait dengan Surabaya. Ini di Surabaya ini. Surabaya-Fusia. Jadi kota terapung masa depan dengan desain floating ring space plate sebagai solusi pemekaran kota Surabaya. Surabaya kalau di daerah sentrum, itu kan sudah tidak muat lagi ya. Apa namanya, tanah sudah dihalifungsikan, menjadi perkantoran dan pertokohan. Kemudian hunianya juga sudah semakin menyempit, bahkan sudah melebar, meskipun sudah melebar ke arah veri-veri, atau ke arah pinggiran kota, itu pun juga sudah semakin padat. Tetapi ini melihat bahwa ternyata wilayah Surabaya itu kan juga didominasi oleh wilayah laut. Wilayah air. Wilayah air ini yang harus dimanfaatkan. Salah satunya menjadi sebuah hunian, atau sebagai kota. Kalau tadi disinggung dengan kebadatan kota, di Surabaya misalnya, maka daya dukung dan daya tampung, kota Surabaya itu sudah sangat kecil sebenarnya. Daya tampung menapung jumlah, dan daya dukung dalam maka mensupport kebutuhan dasar dari penduduk di Surabaya itu sudah sangat terbatas. Sehingga perlu pengembangan kota. Dia mempunyai ide, oh berarti kalau itu pengembangannya ke laut saja. Menggunakan konsep atau desain kota terapung. Itu salah satu ide mereka. Ini GT lagi, jembatan apung. Kemudian yang terkait dengan sosial mungkin ini ya. Jadi aktifasi tiga tungku, yang diadat, ulama, dan masyarakat sebagai manajemen resiko politik separatisme di Aceh. Ini salah satu ide yang menurut saya bagus, kaitannya dengan kajian sosial humaniora. Ini contoh lagi yang lain. Poster, ini tadi sudah dijelaskan proses seleksi, ini format penilaiannya, kriteria pengusulnya jadi sudah dijelaskan. Sedangkan untuk AI sekarang ya. Ini contoh-contoh judulnya, nanti bisa dibaca. Oke, sekarang terkait dengan AI, tadi sudah dijelaskan kriterianya juga sudah, ketentuan umumnya sudah, sistematikanya juga sudah secara umum, saudara, bahwa untuk PKMA ini bentuknya adalah artikel. Ya, artikel. Bentuknya, formatnya adalah artikel. Di panduan, oh ya, saya sudah share tadi pagi panduan atau pedoman PKM 2020 ya, sambil kita menunggu pedoman terbaru 2021, ya, sementara menggunakan pedoman 2020. Untuk bagi saudara yang belum memiliki sovelnya, tadi sudah saya share di room chat, silahkan bisa di-download. Dan dibaca ya. Prinsipnya, saya tidak di-download, tapi saya tidak di-wocok. Ini format dari artikel, ketentuannya semuanya ada di pedoman. Musawab mudah dipahami, ya, pedomannya, tapi basisnya adalah kegiatan atau penelitian yang sudah dilaksanakan, ya. Jadi yang sudah dilaksanakan, kemudian dibuat dalam bentuk artikel ilmiah dengan ketentuan yang sudah ada di pedoman. Baik, itu saja yang bisa saya share ke saudara. Silahkan saya kembalikan ke moderator, nanti kita bisa diskusi.